Kepulauan Asap Julang, hal iku bersumber soko kebakaran hebat ning gudang pabrik kacang Garuda Food Putra Putri Jaya ning dalan Raya Pati Juwono Kilometer Loro. Loro gudang ning pabrik kacang Garuda Food sing terbakar iku di dipanggon penyimpanan bahan baku panganan lan minuman. Akibat kebakaran, kabeh karyawan pabrik berhamburan metu kanggo nyelamat no awak. Lansalah siji unit mobil pemadam kebakaran terjebak reruntuhan bangunan sing di lalap si jago merah. Salah siji karyawat di bagian analisis sutrian ningungkap no, sak durungi kededean listrik ning peruangan panggung kerjone sempat padam. Kejadiannya jam 12 siang, jam istirahat karyawan. Kronologi awal gimana saya kurang tahu ya, tapi saat itu saya sedang analisa di bagian lab mikrobiologi. Tiba-tiba itu saluran litrik udah mati semua, mati total dan teman yang di luar itu gedur-gedur lab saya. Karena lab saya kan terisolasi, lab mikro itu posisinya benar-benar cuma untuk satu orang di ruang kaca. Itu teman saya yang di luar suruh keluar-keluar gitu kebakaran. Sabotoroiku, Kapolres Pati AKBP John Wesley Aryanto ngomong, kronologi kededean didugosokom mesin pendeteksi logam sing berapi. Sekaliannya iku, orang-orang korban jiwa. Sementara hanya korban ini aja, belum ada terdata korban jiwa, hanya material aja. Info kronologi sementara dan bidan? Nanti dari hasil olah TKP, karena informasi yang saat ini kita dapatkan itu bermula dari alat pendeteksi logam, X-ray logam berapi. Tapi tetap kita akan melaksanakan olah TKP dengan mengundang ahlinya nanti dari pos laporan. Oksanur Rajai, Simpang 5TV, ngelapor ke.